Kuliah itu kan istilahnya kan putar balik kak Iya, putar balik kak dong Pasti di sebelah kanan ya Di sebelah kanan ya Di sebelah kanan ya Jalan itu tindam-tindam batu Kuduh Kayak hampa nih hidupnya Kayak, oh kempen disini mau pengen tinggal deh Kayak disini mah deh, dimana bagus deh Ambil kan dulu, batu baru Bikinnya api deh Nggak begini di kapan, kalau mau keusir kak Dia usir lah, halus adeknya Pas kak ada liat di seberang jalan Pas kak ada liat di seberang jalan Najok-joknya begini Kau Seng kak ye Ye maike Singga-sengga mengeduluh cerita bela Oke, bye 3,2,1 Tutup saya itu pintu Hai semuanya gengs Ketemu lagi dengan Bagaimana kejalanan Ketemu lagi dengan Ketemu lagi dengan Ecapila Ini Bingung nih penonton Bingung nih penonton Karena kan Apa? Orang kan sudah tau saya siapa Ihhh Ihhh Kalo istilah Yunaninya Nja nurong sepolong Penampilan dulu sedikit Iya Penampilan dulu sedikit Nah teman-teman kita jumpa lagi nih di podcast Capil episode keberapa Mini? Kulupa Mini Kurang lebih 16 16 Betul sekali Namanya kan saya yang bikin Oh iya Posternya Ah betul Nah ini mungkin teman-teman di Duk Capil yang tidak tau ini namanya Adi Surya Ihhh Kalo mungkin nonton yang kemarin podcast Capila Live ya tau gitu Ihhh 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 Dia ini adalah Ehhh Peternak Bebek Ihhh Ihhh Perternak Bebek Bukan Apa sih yang aslinya? Apa sih? Ihhh Ihhh Pertanyaan Pas mulai Lari keringatku Ihhh 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 Kayak saya di episode sahaja Persis di persis di Padahal ga ada piano Itu Dilan demam panggung saya Pas tampil depan kamera memang Gak biasa kok? Bisa. Kodoh, larus ungu. Saya kipaskan. Tengok, tengok, tengok. Ada tisu disini. Wih, kebenernya ada pajak pakai kipas kegegir. Kintamu bisa orangnya. Karena ini teman-teman, mohon maaf. Ini mic-nya kita masih dua. Iya, belum ada tambahan. Jadi dia pakai special. Ya, ini dulu mic-mic clip-on begitu. Karena kalau pakai begini, biar kau kasih nyala kipas. Biar ada disitu. Aman, Ci. Angin puyuh. Biar kau disitu bertengkar tetangga di depan sini. Minta ada masalah. Cuman ini kita matikan kipas, tapi enggak apa-apa Adi. Apa ini fungsi gue disini? Tidak apa-apa. Kita mau tanya Adi. Karena ini tuh Adi, teman-teman kerja aku dulu. Yang mungkin belum tahu. Biasa diceritai salah satunya. Ada di special ku itu materi itu soal bahas dia. Saya gitu. Saya gitu tau. Nah ini saya juga mau tanya sebenarnya. Betulkah itu kejadian diangkotinya Rademu? Bagaimana itu? Tidak begini ceritanya. Saya enggak lupa. Iya. Oke oke oke. Ini penjelasannya tau teman-teman. Saya enggak lupa itu adikku kasihan. Jadi kan saya tinggal di Pertamena isi bensin. Saya isi bensin itu adikku. Kayak dia pukul sadelku dulu. Oke. Dia pukul sadelku begini. Tak. Itu pertanda kayak naik nih. Kok kira naik nih. Jadi jalan mah. Jalan mah begitu. Hampir mah sampai. Kan kebetulan ini saya isi bensin di Sudiang. Di Sudiang memang. Adam itu kayak tulisannya. Selamat datang maros. Belana mau belana. Bahkan memang sama adikku jarang enggak bicara. Oh iya iya iya. Ada momen ketika ada yang mau saya tanyakan bilang. Oh iya. Tuan jadi kenapa itu kemarin Anuah? Kenapa itu? Nah dia enggak bilang bilang enggak bicara-bicara. Oh iya kayak ih kok kosa ini. Kerema agak kurang dekat kok. Wih awang. Eh kosong itu lagi. Oh. Bagaimana perasaan Dih. Ternyata bukan kurang dekat Dih. Emang jauh. Yang kupikir itu. Apakah memang dari tadi saya cuma sendiri. Bukan setengah perjalanan Dih. Iiii tanjana. Tanjana. Ngapakan nyano pikir setang. Iiii. Anak pikir itu bilang setang ya. Iiii. Dari rumah ke situ. Sendiri ya. Nah. Dimana Adik. Iya iya. Dimana orangnya ini. Boleh mau kau menyadarkan diri. Karena tidak ada sama sekali. Iya iya. Tidak ada sama sekali di pikiranku bahwa. Saya lupa ini Anak di parkir. Karena tidak mungkin. Oh iya. Ada suara naiknya. Ada suara pak begitu. Jadi ku bilang. Jatuhi ko dong. Iiii. Oh pikiranmu jatuhi. Jatuhi. Jadi kembali Kak. Nucari ketonya jatuhi. Kan kaya HP hilang. Kaya HP jatuh. Sama sandal jatuh. Dimana ini. Gimana? Gimana? Lewat mana Kak tadi. Lewat mana Kak tadi. Sambal panik disini. Tapi. Apa. Nujanjangi. Ku janjangi itu orang lewat. Kata orang lewat. Dimana ini ada kerumunan. Kan ada kerumunan. Kayak iya. Kata Jatuhi. Kata Jatuhi. Kata Jatuhi. Kata Jatuhi. Kata Jatuhi. Kata Jatuhi. Oh dimana ini. Kaya kira. Mak bunga nunggu. Dimana ini. Cari kok kerumunan. Iya. Pas kasih adek kerumunan. Pas kasih. Orang makam. Bukan. Bukan. Atau pas kusing gak. Oh adek ada orang lain. Eh. Pas kuliah. Kuliah itu kan. Istilahnya kan. Putar balik Kak. Iya. Putar balik kodong. Di sebelah kanan. Di sebelah kanan. Jalan itu. Tindam-tindam batu. Kuduh. Kayak hampan nih hidupnya. Kayak. Oke pen. Disini pen tinggal deh. Kayak. Disini mah deh. Dimana bagus deh. Ambil kak dulu. Batu. Bikin api deh. Kayak berantun dalam hatinya. Gak begini cikapang. Kalo mau kusir kak. Jauh serah. Lus adeknya. Pas kena liat di seberang jalan. Pas kena liat di seberang jalan. Nah jok-joknya begini. Kok. Hahaha. 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 Bisa. Bisa gua jelaskan. Kau tinggalkan adekmu itu. Kurang lebih berapa menit. Yang kau kira lupa. Ya itu. Lama itu. Lama itu. Lama itu. Ceritakan dulu. Detailnya. Sudut pandangnya Awan. Oke. Ini sudut pandangnya Awan. Ya namanya. Iya. Itu. Sampai baru saya ketawa. Hahaha. Karena sorry sorry. Saya potong dulu. Karena. Dia juga. Kalo saya. Menurutku dari ceritanya Adi. Dia juga kayak. Apa Adi. Perlu tau ini kayak. Dikasih baik-baik. Iya. Karena kan. Baru pengen nub. Begini motor. Jalan gitu motor. Kenapa nub. Diam. Maksudnya. Ada mulut. Ada power. Bisa kok kayak. Tidak kayak. Wala ya eh. 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 Belum biak naik eh. Kenapa kok iya. Masukah ngambis sampe gitu. Tidak kayak. Tidak kayak. Jalan. Pengen. Oh oke pengen. Nah tinggal Kak deh. Biar mah di sini tinggal. Karena ada itu orang. Kalo yang di bonceng atau. Di bonceng itu. Mengisi bensin. Itu yang di bonceng yang biasa. Turungi. Pergi ke dekat pintu. Keluarnya Pertamina. Duduk-duduk. Oh di situ dulu. Menunggu. Menunggu. Jadi. Dia pikirannya. Kayak. Jalan gak? Jalan gak? Kayak di situ kok kok baru naik kok. Karena kurang bagus. Oh iya. Sering gitu. Kayak. Maju-maju pak deh. Di sini kok baru naik kok. Iya iya iya. Iya iya. Iya iya. Iya iya. Jauhnya. Jauhnya. Iya iya. Iya iya kayak. Dalam hatinya itu tuh kayak. Open. Dalih kan bepain kapan deh. Kau di luang atau. Dalih kan beda. Ih. Dalih kan duduk kapan. Iya iya iya. Dari sudut pandang awan. Dari sudut pandang awan. Mereka tuh. Mereka tuh. Nah cerita kan gak di atas motor. Nabi bilang. Dekau. Bata gue gak wakilin. Jepai gawainnya percaya. Masih lu. Esere ku. Malu-malu gue. HN skinya. Jepai gawainnya percaya. Ini digekakalin. awalnya itu beratki memang awalnya beratki cuma akhirnya belajar-belajar kak ini 10 ribu akhirnya bisa kak awalnya ini tanah kosong kalau sudah kok 3 bulan enggak kok seragam nah dia bantuan punya Pertamina jadi awalnya ini awalnya ini dia kosong dia tinggalkan lama bangun mah Pertamina kayak ada-ada daripada anak menemang mah Pertamina itu sudah dikatakan kak kuliah ke masalah luku deh coba kalau lihat manajer strukturnya itu Pertamina cepat tau awan namanya yang fondernya dia aja dikakali dikakali makanya itu dia memutuskan eh jalan kaki mbak deh baru kan teman-teman yang belum tau mungkin itu gambarannya kalau Maros itu di Maros Maros itu kayak Texas lurus gitu baru banyak yang rumahnya tuh jauh ada nanti debu kemenggelinding ada debu tamu iya ada doang kering kaktus ada kaktus ada bungelon lewat kira-kira itu nanti kira-kira itu nanti 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 nambah itu dikasih begini sama koboy kenapa? mulai ini sesekali tak begini sesekali kalau ada yang lewat saya yang tak begini iiii kudong kamu udah dapet tumpangan di tapi kaget sekali kok kaget sekali kok kaget sekali ya setengah jam ada di kepalaku itu yang paling besar kemungkinan memang karena jatuh itu jimantun tidak ada sama sekali dibilang di pertamina tidak karena nurasa memang naik jatuh kudong iya 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 baru kan kau tidak kerap juga jadi tidak dobrolan tidak dobrolan pas begitu ku tegur-tegur sama dibicara tidak ada kudong 30 menit ada? iya 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 karena kan sudiang itu pertaminanya di mana? di sudiang yang ano yang sebelumnya eh bukan setelahnya bandara tapi iya setelah bandara terus kubilang naik pesawat gini di mana? di mana? adih bagi uang bagi uang kudong berarti setengah jam lebih? setengah jam lebih iya kayak 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 hilang arah hilang arah kebaru mencari kitab suci kareng masuk ku tidak mau kau juga nak kejar di? banyak atum karena kan itu hari oh lama sekali tidak ada mie hape ada mie hape cuma saya belum dibelikan kasihan tidak perlu juga ada hape betul yang dibelikan berat ada mulut ayo ada mulut bisa teriak eh ku tinggalkan gak? iya kenapa apa dari sudut pandangnya? awan itu itu dia kira bilang oh jaranya itu sedikit iya itu sedikit demi sedikit akhirnya pandang nah tapi maksudku pada saat ditinggal begitu dia tidak ada inisiatif kayak eh pulamat deh tidak tidak di untun-tun dia tidak pulang oh kalau pulangi awan pinsang kok kapan pinsang kok enggak ada lain karena tanggung jawab besar ini adek mau saya tunggu 24 jam baru lapor polisi iya pasti kayak kalau saya di posisi nawang harusnya jalan kembali kak pulang ke rumah jalan ke sana ya kemana? ke Makassar iya karena masih berharap ke kau pulang masih berharap ke kau datang makanya dia tempat kok dia yang mendekati ke kau iya dia mendekati tapi pada zaman itu kan belum tenor yang dibilang prank iya cocok meh tapi pada zaman itu mungkin dia pikir bisa ya sampai nih jalan kaki oh iya kemana kemana kok itu hari mau kok kemana mau pulang kampung ke baru deh jalan yang jalan kaki ke baru masih jalan yang sampai sekarang sampai-sampai iya iya nah tapi pada saat jalan yang begitu dia tidak inisiatif kalau eh pulang mbak deh tidak di tidak dia itu enggak jelas aja iya enggak bisa medium cup ke dengan kata kah tadi enggak marah hija juga enggak hija juga baru kau juga tidak ada minta maaf no bilang weh kenapa di bawa maksudnya kenapa di bawa kenapa di atas motor kau bilang begitu saja kau punya kesalahan kau punya kesalahan kenapa kau pantas kau masih begini awang karena kan tidak maksudnya tidak salah salah kau cikali masukku saya tidak ada saya kira begini tidak ada ada bro ada bro kau bilang kau kira jatuh dimana maksudnya kenapa bisa bilang di Pertamina di Pertamina tadi itu jenai enggak kira saya naik goyang itu sadel tapi itu sadel kak berang ih apa belum mimpi aku kira aku bilang ih nah memang tapi kau nugas jatuh memang jatuh di Pertamina keluarga apa yang sudah bilang pasti tidak ceritai awang pasti tidak jamak pasti tidak jamak reaksinya tidak awang ketawa karena memang awang itu di kampung kalau bicara dimakal biar sedikit diketawai serius karena pendiam dan personal branding di keluarga depan ini bodoh anak bung suka paling kecil bukan kedua cuman berarti dia selalu di ketawa kayak bercanda terus mukanya kosong bukan bercanda toloy oh memang toloy berarti kehadirannya kayak tidak dianggap begitu dia ngomong diketawai tapi kalau orang-orang begitu biasa itu yang punya facebook banyak warna biasa itu maksudnya orang-orang yang diem-diem begitu nanti siapa tau apa nabikin iya kayak apa Mars 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 iya itu kan diem-diem gitu dulu gue ingat sekali dia punya sedilimbuh gitu diem-diem begitu juga nah teman-diem juga ada begitu cuman memang dia nge-prank prank prank memang dia di jalan budaya kan di jalan budaya ada kuburan pernah bilang rapli pinjak rumah ternu pinjak rumah ternu kesana gue bilang ikut apaan bonceng bonceng dan disitu ada prank-prank kayak naiki tapi pas nagas kita angkat sedikit oh iya kita angkat kaki saya nge-prank begitu cuman ini bedanya malam jadi malam naik nah ini set saya terasa mitu sobracker sama sadel di atas motor ini temanku saya yang kasih pikir naik set pas jaga saya angkat set ya lah misal set dia lewati beli rokok kalau gak salah cuman dia lewati kuburan tidak lama maksudnya kita lagi seru-seru jadi tidak lama kenapa ini ada arah dari sini tuh motor kayak mau berak larinya langsung sampai di depan langsung bicara suda kau iya capi kayak entah maafin bicara suda kau melampiaskan emosi gue kan kecerit nampaknya kuburan gue bicara pas di kuburan baru tidak ada luar tidak ada itu minggu putar kembalik kembalik nah karena muntung langsung dikeburan langsung jadi kan ya gempar gitu cerita-cerita baru dulu ada legendanya yang pas dibuka dibuka dibunci cewek baru pas di tikungan dia terbang baru ketawa nah ketawanya itu dia tidak bisa lupa sampai meninggal itu masih hangat itu cerita-cerita itu saya kasih begini saya tidak tahu apa obrolannya di kuburan pas kayak dia kira-kira kayak kenapa nonton ih gimana aja kok dia gas putar dari jauh kayak orang mau berat mau motor nah putar balik kalau masukku saya kalau ini ya pasti trauma kena mentalnya kena mental tapi ku ingat saya nah kayak yang dibilang ada yang awan dia kan jalan-jalan kaki langsung ku ingat gara-gara ini cerita pernahkah saya pulang sekolah SD kelas 3 atau kelas 4 dari Baji Gau mungkin kalau yang tahu jalan Baji Gau bayangkan Baji Gau saya pulang ke arah Tanjung Bunga bukan Tanjung Bunga baru jauh toh jalan kaki aku pulang dari jemput pulang lewat ke Baji Pasare itu jalan pintas sebelum aku masuk Baji Pasare ada kayak kakak kelas pakai baju SD naik sepede baku gonceng oke nah lihat ini kayak kapan lihat tuh ih kecil ini anak-anak jalan kaki pulang nah lihat iya 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 pokoknya agak lebih jauh lah dia lewat sana iya karena dia naik sepede pas sampai keluar ujungnya Baji Pasare mau ke Tanjung Bunga ketemuan lagi ada misalnya ketemuan lagi karena saya jalan pintas dia naik sepede langsung nge-lihat kakak lagi ih ada lagi ini masih jalan kaki-kaki aku dong orang naik sepede baru naludaya lagi dua kali dua kali betul lah dan masuk yang kayak kita bilang gara-gara stand up atau apa jadi bisa berdamai sama itu nah ini juga gara-gara capilla mulai kak juga bisa beranikan untuk cerita pas segala macem iya masukku ini yang saya mau kasih tau satu gara-gara capilla jadi bisa kak ungkapkan perasaanku betul dan kak kasih tau ke semua orang buat kita yang pernah merasakan kayak begini busur sekali lu apalagi tambah digosok itu tambah rasa itu kenapa jadi enggak hilang enggak hilang pahunan iya tambah kayak gara-gara capilla gara-gara capilla gara-gara capilla gara-gara capilla kayak hmm eh kenapa anaknya gara-gara capilla tambah digosok gara-gara capilla kenapa deh tapi masukku kenapa enggak lulai kamu kok iya mungkin karena ya gemes kayak apa iya kalau gemes itu enak jiwa gini iya masa enak iya lucunya masa ada anak-anak iya gemes anak-anak lucunya tuh masa begitu enggak ada gemes-gemes enggak lupa perundungan ji mungkin bully ji bully ji memang karena emang kecil sekali aja jalan kakek pulang sendiri baru dia naik sepeda itu istilahnya kayak tindak gaul padahal sepeda jinapunya iya maksudnya bukan bayangkan kalau dia naik mobil iya rewakamak tapi dia berduai berduai bawa lonceng iya jadi yang di belakang meludah juga eh kulupanya yang depan atau yang belakang yang di belakang gosok gila-gila serahnya itu mungkin mungkin yang di belakang terlalu busuk jadi jadi kayak naik sepeda memang benudah lu deh memang bunya memang rasa manso ada itu berdiri di footstepnya di bonceng ngaceng kapan busuk dulu ya tapi tapi pernah saya sepeda begitu nah tahan itu orang yang di bonceng yang footstepnya yang tidak ada footstepnya oh iya asji saja asji saja dibaut dibautnya pernah dikasih begitu saya punya sepeda tapi saya di bonceng paling tidak enak paling tidak enak karena yang bonceng orang lebih rewa enggak bisa ya pak raja pertama dia iya sampai tanjung baru disitu berdiri dari dari mana dari rumah di gua sampai tanjung penjual bunganya lewat situ begini sedikit kalau kakinya itu sebelah sini itu kayak bersyukur sekali sama sendal sual karena kelicok itu masuk itu yang halang itu kalau sendal sual bilang tahan kawan tahan kawan tahan kawan hampir tanjung mu gak kawan hampir tanjung mu gak kawan iyo ini sendal tapi gini deh kodong belum lagi sesekali kayak udah sadar baru masuk sedikit betis kan deh hitam gitu hitam ki betismu itu hitam baru ban lukis ton lagi tajam sampai tanjung sama-sama off-road terus kan capek mau begitu pindah lagi ke depan oh duduk samping kok yang paha ada dua macam itu paham kalau kok tidak tahu kok kasih pas di garis pantah tapi sakit kalau kok pintar kok kasih miring sedikit eh pahamu bukan duduk samping bukan duduk samping kan bagi entah duduk kayak laki-laki tapi saya kasih menepis sedikit dari asko sedikit sekali oh resikonya berbahaya sih kali kita tidak bisa kendallikan kalau jalanan rusak iya iya apalagi sepeda kan tidak ada shockbreaker tidak bisa tidak ada tidak bisa kendallikan ada kalahnya dia masuk disitu tak oh Moki juga suruh berhenti orang rewa kenapa kenapa enggak jalan lagi sakitnya itu sampai sekarang jadi belah samping pantamu kenapa seram kenapa seram jangan mau sehingga masalah luku seram orang belah tengah dibelah samping jadi keduanya itu kusuri bapakku bikin dari papang-papang baru dikasih bantuan tapi kurang keren sepedanya kelihatan dulu bilang itu alat transportasinya iya alat baku gonceng bukan alat bergaulnya bukan alat bergaulnya sepeda ada begitunya berarti itu iya tidak ada motornya hitung iya 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 kayak kelihatan sekali bilang itu itu begitu 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 penceg ketika dia sudah kasih papan tidak ada itu pikirnya untuk beli motor iya karena kayak iya misalnya sudah minah hitung itu satu tahun ini gajiku dah apa ini dp motor sepeda mendim papan sama saru modal nih itu berapa itu saya minah ke bonceng anaknya iiii keren enaknya itu tapi pas di Tanjung aman untungnya tidak malam-malam jadi karena motornya juga aman karena kalau kalau tidak kelakson gue kan nanti dibilang pipipipipi pipipipi kalau lagi jalan Metro Tanjung Bu gak waktunya belum dikasih beres iya yes linya disitu jalanan rusaknya iya jalanan rusak juga itu tambah ya toh saya dulu kecil kalau dibawa penceg ke motor di pakai sarung iya sama ya tapi tidak jatuh iya saya juga di pedulinya di penceg tadi eh begitu gitu cuman kayak teringat oh bukan jadi bukan masalah pedulinya sodara tanggung jawabnya istrinya karena itu deh itu deh maksudnya kalau temannya iya man anakku iya saya kira peduli ternyata saya gak pernah ya gak pernah dibonceng karena waktu SMP itu saya baru belajar naik motor bapakku oh berarti bapakmi yang kau ikat bapakmi yang nu ikat cikali orang SMP bisa bikin kita bawa motor baru belajar baru motor pertama yang keseorang VR baru kau baru kau bisa naik motor iya berarti ganti yang dibilang adi kalau mau tidur ikat yang kesejala motor kodong harusnya kan pacar itu yang aja tapi beda-beda juga sih kalau saya pacarku itu pertama kali naik sepedanya naik sepedanya naik sepedanya itu enggak kayak bambang-bambang itu karena oh iya di samping di kiri kanan di kiri kanan kasihi ben karena ada tetangga aku sudah punya sepeda disitu lari-lari jasa aja aku kejar-kejar gitu sepedanya bilang kasihi ben maksudnya enggak beli enggak juga sepeda enggak jarmak disitu sepeda baru kayak enggak lepas bisa satu kali begini enggak rentah saya jalan kah sudah ini jatuh mati jurang enggak maksudnya lewat maki lewat maki sudah enggak lepas semakin oh tanpa bambang-bambang iya bambang-bambang itu dulu sudah awal-awal pembantu satu tau pasti pasti mirin terus ke badan bisa itu itu bambang-bambang itu sebenarnya tidak pas di tanah itu tangka itu sedikit tapi merasa tidak aman kalau naik sepeda tidak dirasa ternyata tidak tepat ini lewat maki iya berarti bisa mikir itu jadinya sugestinya ke anak-anak masih pakai bambang-bambang padahal iya diangkap sama bapaknya syukur bapaknya lari anak-anak sepeda sempat karena dulu pernah sepedaku paling pore di SMP 4 iya dia klaim dirinya dia klaim dirinya itu kenapa paling pore karena sepupu orang kaya dia beli sepeda baru dia kasih yang bekasnya ke saya kenapa sepupu kaya di kenapa bukan kita di terus nak kasih ke sepedanya BMX dan itu sepedanya BMC langsung dipilok sama bapak di racing padahal bukan dia punya hak milik agak lincah memang Pak C ya di di pilot emas iya nak kasih emas biar mahal sekali iya nasar emas tapi itu minus satu maka itu poin nah itu paciana karena bukan dia punya kenapa dia langsung pilot ada mika omongan bilang untuk kita diambil dari sepupu mau ada mika ada menurut 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 kita dulu tidak magi bagi karena mungkin yang paling keren yang pake stanggete yang kota begini setelah setir volkom setir setir voltum voltum itu yang panjang iya voltum ada juga setir kalilawar jadi dia agak bengkok begininya sedikit tapi tipis sama BMX itu ada dua macam dulu ada yang BMX asli ada juga yang aneh yang agak bentuk anu-anu stang depannya kayak bentuk untaki yang begini yang mana itu yang kecil itu jadi itu dirakit dirakit serik-serik balik dulu rangkanya apa ini sepeda sepeda oh modelnya begini iya depannya iya iya tapi ada yang versi sepeda kecil nah itu saya memang sepeda kecil ada 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 main sepeda sendiri sore-sore dilaram sama cek kalau main sepeda belum masih panas iya kalau dilaram kalau dilaram cek melawan iya iya tidak apa tidak panas kapang apa itu kalau yang hitam sekali kalau begitu aku rasa sepeda jalan di baju pasar empat ada satu kakak kakak langsung langsung begini setir langsung dibilang iya 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 maksudnya aku nakasikan aja saja iya 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 baru dia pergi baru saya bilang iya 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 beda 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 kalau dia lagi tapi satu saya orang jahat Tapi masuk ke Tunggu dulu. Jainah kau nganungku deh. Dicimian anak-anak gitu dong. Wah iya, iya kecil sekali ya. Kecil sekali ya dulu. Kementerian di tiktok ada tuh yang kecil sekali. Beda gitu. Iya, bukan kita. Karena pasti kecil sekali. Kecil sekali tau. Jangko lagi bilang yang joget-joget elektron tapi yang kecil. Oke kita lagi. Aduh, aduh, aduh. Dia kisih begitu. Iya, iya. Bodinya kayaknya begini tau. Saya sudah kasih bela. Aku pikir tambahin. Tapi masuk ke orang-orang begitu berdamai tau. Berdamai dengan ini-nya. Dan dia bisa menertawakan dengan bikin konten. Iya. Oke kita lanjut. Iya aku bilang mami. Masuk saya saja sampai percaya karena dia nak kisih begitu. Iya. Maksudnya dibuli kok dong. Sama tidur gue dulu. Tapi maksudnya itu yang anak tunggu mentong ini. Siapa di? Ada anak kecil, ada anak kecil. Eh. Anak curi. Anak curi. Kena mental luku. Kena mental luku. Itu tuh yang kasih-kasih begitu. Ini yang nonton, siapa tau nonton. Masuku eh. Anak curi juga sepeda tuh. Maling teriak-maling. Iya. Tapi kalau saya ikut memang gengnya. Geng sepeda-sepeda. Standing-standingnya. Eh apa? Atraksi-atraksi. Ani hop-ani hop kau juga dulu? Iya. Kayak apa itu. Yang orang tidur di lantai tau. Belum puasa itu. Belum puasa. Iya. Bisa kau juga begitu? Eh teman kok. Kalau saya betis. Kalau masih betis emang aja. Iya. Kalau betis tuh. Kadang aku lempati. Ui amat cuka. Amat cuka. Cera-cera minyak betis ini. Di belakang sekolah lah. Duda pagi. Sampai empat kuda pagi itu. Karena kan saya kan. Tadi kan ku bilang. Sepeda aku paling gak marah. Jadi. Sepeda aku sering dipinjam sama yang paling rio di sekolah. Iya iya. Jadi kasih lumpak-lumpak begitu. Iya namanya sedeng. Di joki kan. Di joki kan jadi sepeda aku. Kudang. 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 Tapi tidak pakai itu saya. Kayak setir-setir resin begitu. Karena setiap. Gantiinanmu. Nah setirnya. Eh. Yang mau ganti. Ya bagus itu setirmu. Ada ganti-ganti girnya. Iyih. Oh ada giginya. Oh ada giginya. Oh ada giginya. Ada gear-geirnya. Bukan yang berarti BMIX. Cuma gear-geir aslinya yang menempel di roda sisa satu. Eh. Ih. Jadi kita ganti. Gantiinanmu. 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 Tidak mau lalu nasi kodong. Baru kau udah nutau gini. Udah nutau gini. Kena aja mental disitu kan. Baru motong koresing gini. Kodong. Iru ga ngamotir ngaruh kubilang. Dih tina pendoy di pasai mah kodong. Tidak tonja minta itu kalau mau cikin. Tapi namanya orang tua kodong pasti diusahakan. Disitu biar kalau longgar lehernya sepeda aku ndak ke bengkel. Tanya sama konja ke bengkel kan sih kan. Sesirik mah. Ada tuh yang kalau tiba-tiba ke lewat situ. Yang kayak ah gak pernah ini lewat situ. Tapi pas ke disitu. Tanah yang kulihat. Tunduk kak. Tahan nafas kayak ngikut lampa. Ngomongin tau gue liat kiri kanan. Iya kayak napangin rang ngai kodong. Tidak ada perjuangan. Berjuangan nyoran tua aja gitu kayak. Daripada anakku ini kodong di aneh. Dipirui. Baru di bilawes peda nun curi. Baru diludai juga. Diludai juga. Dua kali lagi. Pandai saya panggil rong. Biar misalnya dibilang dicuri. Nabi lantong. Biar minu tinggal lah di SPBU deh. Paling naga sebegini. Kau deh. Sudah. Sudah. 35 menit. Seru sekali teman-teman. Nah selanjutnya mungkin di episode selanjutnya. Kita bakalan ngobrol lagi sama. Bintan tamu-bintan tamu lainnya. Betul. Jadi ada sedikit variasi. Nabi lantong. Nabi lantong dari yang pertama. Iya 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 iya. Tapi om ayat nabi lantong. Adriana Kauldi. Kalau bintan tamu itu terlalu tinggi bahasanya. Jadi tamu saja. Oh tamu Joko. Tamu. Biar tidak ada beban tau. Biar tidak ada beban tau. Biar tidak ada beban tau sama anu. Teman gak tau. Tapi buat teman-teman yang mungkin baru liat. Boleh kita follow at. Adi underscore Surya. Iya. Jadi yang mau bikin-bikin desain. Atau poster logo. Langsung pake ke dia. Yang kemarin desain. Podcast Capile. Semua posternya. Dia ini. Langsung pake order. Order Ki. Murah budgetnya. Tapi begitu nih laptopnya agak lalot. Jami ngasih lagi. Laptopnya. Kayak motong Ki. Bang. Pentagon. Tebal sekali. Kayak ini. Masih cutting kertas kak. Oke. Terima kasih Adi. Semoga sukses terus. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Capilar. 3, 2, 1. Tutup saya itu pintu.